Hai assalamualaikum Hai teman-teman hari ini kita akan mengolah ayam yang super enak ya yang semua pastinya suka ya semoga ini ayam setengah kilogram yang udah kita kasih garam kita kasih perasan jeruk nipis nah kita taburin kunyit bubuk kunyit 1 sendok teh kurang lebih nah kemudian kita campur kayak gini teman-teman supaya jeruk lemonnya atau jeruk nipis yang udah kita kasih tadi dia itu tercampur merata kemudian garamnya juga tercampur merata nah kalau udah semua tercampur kita akan sisihkan ya teman-teman ayamnya kita biarin dulu kita lanjut ke bumbunya di sini untuk bumbu halus ada bawang merah kemudian ada bawang putih kemiri ada jinten buah pala jahe lada dan ketumbar oke teman-teman kemudian nanti kita akan di sini ada cabai merah kering ya untuk pedasnya sesuai selera ada dua batang seri kita akan blender dan ada kelapa sangrai nah setelah selesai dihaluskan kemudian kita panaskan minyak kita akan tumiskan dulu bumbu yang udah kita haluskan tadi nah ini minyaknya belum terlalu panas teman-teman kalau pakai kuali kita lihat kayak gini dia memang lama teman-teman panasnya nah kita ini akan masak dulu teman-teman sampai bumbunya harum ya teman-teman jadi ini kita kasih jeda sebentar seperti ini sambil diaduk-aduk nah ini teman-teman kalau udah ditumis kayak gini itu ayamnya warnanya lebih bagus merahnya juga lebih bagus nah kalau udah matang teman-teman ini jangan jangan maksudnya jangan nggak diaduk takutnya gosong ya nah kalau udah matang udah harum bumbunya kita masukkan ayamnya nah ini langsung air jeruk nipisnya aja dimasukin semua ya teman-teman air jeruk nipis yang kita masukin di ayam tadi karena kita hari ini nggak pakai asam sunti jadi biar ada asam-asamnya kayak gitu nah ini kita kasih air dulu jangan banyak-banyak airnya teman-teman seperti ini ini garamnya udah ya teman-teman tadi udah aku masukin jadi untuk penyedapnya nanti kita kasih di akhir aja ini kita mau masak dulu sama bumbunya ini supaya ayamnya itu meresap ya sama bumbunya nah kalau udah mendidih sesekali kita aduk biar nggak gosong bawahnya jadi matangnya itu merata nah kita tunggu sebentar lagi nah kalau udah udah meresap semua bumbunya sekarang waktunya kita masukkan santan ya teman-teman nah ini setelah santan masuk kita harus sering dalam mengaduk supaya santannya itu tidak pecah nah disini sebelumnya kita tambahkan juga kelapa sangrai ini kelapa sangrai yang dibuat sendiri teman-teman ini rasanya lebih gurih enak harum banget nah disini aku tambahkan sekitaran 4 sendok makan jadi nggak apa-apa kalau kita masukkan banyak jadi semakin kelapa sangrainya itu kita masukkan agak sedikit banyak itu rasanya itu lebih gurih teman-teman lebih enak lebih harum pokoknya mantap teman-teman nah ini harus sering-sering diaduk teman-teman seperti ini supaya santannya tidak pecah sekarang kita mau pakai sendok ini aja biar mudah ya nah ini teman-teman terus diaduk kita akan tunggu sampai kuahnya ini agak mengering teman-teman jadi sesuai selera aja yang mau kering atau mau berkuah ini sesuai selera ya teman-teman nah ini airnya udah agak menyusut ya teman-teman ini aromanya udah enak banget teman-teman ini jangan lupa ditambahkan garam penyedap ya karena itu bumbu wajibnya teman-teman jangan lupa dites rasa jadi apa yang kurang kita tambahkan terus nah sekarang ini udah agak menyusut kita masukkan daun jeruk kayak gini daun jeruknya ini nggak harus dikasih di akhir seperti yang aku masukkan ya teman-teman boleh juga di awal jadi mau dikasih perlembar kayak itu boleh nah ini teman-teman udah matang jadi ini kuahnya udah menyusut ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau kuahnya lebih banyak boleh jadi sesuai selera ini teman-teman walaupun ayam potong ini rasanya seperti ayam kampung enak banget teman-teman jadi buat teman-teman harus coba ya dan sebelumnya untuk teman-teman jangan lupa yang belum klik subscribe subscribe dulu dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari kami terima kasih sampai ketemu lagi assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati